Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fomatic-nya. Kali ini kita akan membahas pertandingan masih di ajang Piala Eropa tahun 2020 yang disenggarakan di tahun 2001. Kali ini kita masuk ke dalam minggu kedua dari pertandingan Piala Eropa ini, yaitu kali ini kita akan membahas pertandingan antara Denmark melawan Belgia. Bagaimana peluang mereka di minggu kedua ini? Karena sebelumnya mungkin Denmark sudah kalah dari Finlandia, walaupun sebenarnya secara statistik sebenarnya Denmark sangat menguasai. Cuman sial aja lah. Nah sedangkan Belgia luar biasa waktu melawan Rusia, tapi memang Rusia bisa dibilang secara statistik. Memang berada di bawah rata-rata dari keseluruhan negara yang ada di grup B ini. Nah kita lihat statistiknya seperti apa ya. Oke, kalau berdasarkan statistik, Denmark dan Belgia sudah tiga kali ketemu. Tapi mereka terakhir ketemu tadi tahun 2020 kemarin di bulan November. Dan Belgia itu menang 4-0 melawan Denmark. Dan dilihat di sini memang kalau dilihat Denmark belum pernah menang sama sekali ya. Dua kali menang Belgia dan satu kali seri. Oke, kalau dilihat sekarang posisi Belgia memang mereka satu karena mereka berhasil menang pada Rusia. Poinnya tiga dan Denmark ada di posisi ketiga. Karena mereka kalah sekali dari Finlandia. Oke, kita lihat tim statistiknya seperti apa. Oke, kalau berdasarkan permain statistiknya, ya memang luar biasa Denmark. Dari satu kali pertandingan, dia sudah melakukan 22 kali short. Hanya saja sangat disayangkan, ya tidak ada yang berhasil menjadi sebuah goal ya. Memang bisa dibilang kemarin pertahanan Finlandia itu sangat-sangat disiplin. Kalau kita lihat permainannya, luar biasa. Ketika Denmark menyerang, mungkin ada sekitar hampir setengah lebih permainannya itu ada di kotak penalti berangkuan pertahanan. Luar biasa memang ini Denmark kalau Finlandia kemarin. Dan ternyata sialnya Denmark ketika Finlandia berhasil mendapat syuting satu kali dan itulah yang menjadi goal. Jadi, setelah statistik, di Finlandia hanya melakukan satu kali syuting dan itu menjadi goal. Hebat, Finlandia. Dan itu kemenangan ya akhirnya buat Finlandia. Oke, kalau corner sebanyak Denmark 9 kali karena memang ini pertanyaan orang Finlandia ya. Duel di udara tata Belgia lebih unggul. Dan posisinya mereka sama di angka 63%. Pasir saya sepul masih lebih tinggi Belgia di angka 90% dan rating gak masih tinggi Belgia di angka 71%. Oke, kita lihat situasional statistik Belgia memang dari 3 goal yang berhasil dicetakkan ialah semua melalui open play. Sepertinya memang kemarin pertandingan Belgia melawan Rusia ya beda jauh ya. Beda kelas lah memang. Beda kelas antara Belgia dengan Rusia. Konversionalnya di angka 33%. Konversionalnya di angka 33%. Oke, passing type-nya kita lihat passing per game. Nah, tapi sepertinya ini datanya gak ada nih. Tapi luar biasa nih. Denmark knock on crossing sebuahnya 34 kali. Cuman ya ini tidak ada yang berhasil ya. Menjadi sebuah goal. Itu yang sangat disayangkan. Itu yang mungkin harus diperhatikan oleh Denmark. Kita lupa pasir 734, average texture 7, dan 6. Oke, kita lihat dari posisional statistik. Denmark lebih banyak menyerang dari kiri. Sedangkan Belgia agak terbagi ya. Memang merata nih antara sebelah kanan dengan sebelah kiri. Oke, kalau melihat statistik tadi. Memang jauh ya. Belgia itu jauh di atasnya Denmark. Tapi memang sebenarnya kemampuan Denmark ini sama. Hampir sama. Gak beda jauh lah kalau menurut kami dengan Belgia. Hanya kemarin Denmark agak siang. Karena serangan yang sudah dilakukan bervariasi. Tapi tidak berhasil menjadi sebuah goal. Itu mungkin yang menjadi salah satu PR-nya Denmark. yang harus dibenahi pada pertandingan PRR lupa kali ini. Mungkin kita tahu juga kemarin. Ternyata Denmark itu habis kehilangan pemainnya. Yang bisa dibilang sengaja dianggalkan. Ini semplemaker yang luar biasa. Yang sangat menopang Denmark. Harus mendapatkan perawatan dari tim magis. Yang harus dibawa keluar dari lapangan. Dan kemarin pertandingan sempat tertunda. Dan akhirnya dilanjutkan kembali. Pada hari yang sama. Tapi ternyata Denmark tidak berhasil menang. Nah ini mungkin salah satu PR-nya Denmark yang harus bisa kembali bangkit sebenarnya. Karena mungkin kemarin mereka masih agak sedikit bersedia. Karena Erickson andalannya mereka. Dalam Piala M4 kali ini. Tapi ya. Ternyata mereka tidak. Tapi ya ternyata Erickson tidak bisa melanjutkan sepertinya. Dan mereka harus berjuang tanpa Erickson. Itu yang sangat berat sebelumnya dalam kompetisi kali ini. Dan sepertinya ketika mereka lawan Belgia pun. Akan sangat susah sepertinya. Dan kemungkinan Belgia sih akan memenangkan lagi pertandingan ini. Cuman sepertinya Denmark masih ada peluang. Ketika nanti di pertandingan pelakit. Yang melawan Rusia. Tapi nanti kita penampil juga ya. Antara Piala M4 dan Indonesia. Kalau kita pilihan dia juara. Ya agak susah sih. Karena poinnya paling tiga. Untuk mendapat tiga besar. Ya agak susah sih. Minimal ada empat poin. Minimal harus sekali seri. Supaya bisa mendapat tiga besar terbaik. Karena disini ada banyak berdarah. Nanti dari 6 grup. 4 grup yang diambil tiga besar terbaik. Oke terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Maju sepak bola Indonesia. Adios.